Pameran dan kontes Bonsai Nasional Larasroso Bumi Sailendra ini Diikuti oleh 808 peserta Dari kelas prospek itu ada 509 pohon Kelas pertama ada 229 pohon Kelas madia ada 29 pohon Dan kelas utama ada 31 pohon Nah masing-masing Ada best in atau 10 besar Di kelasnya lalu ada Best in kelas terbaik di kelasnya Dan ada best in show terbaik dari keseluruhan Di India pohon kemangi Ditanam di dalam pot Supaya awet muda panjang umur Dan lain sebagainya Untuk kesehatan Nah seiring penyebaran tradisi Hindu Buddha dan ekonomi Sampai ke China China melihatnya Melihatnya lalu membuatnya Dengan media pohon lain yang disebut Penjing atau pencai Dari situ menyebar ke Jepang Jepang membuatnya dengan media pohon lain Dengan gaya yang berbeda Yang disebut bonsai Yang bon artinya pohon Saya artinya nampan Nah sampai ke Indonesia Nama bonsai itu dikenal sampai ke internasional Nah tetapi Ketika saya melihat di Candi Borobudur Di Candi Pawon Di Candi Murangan Sleman Itu banyak sekali terdapat relief Pohon di dalam pot Nah kami mencurigai Jangan-jangan bonsai ini Sebenarnya adalah tradisi lelur Nenek moyang kita Jangan-jangan itu merupakan Tradisi atau budaya Yang muncul dari negara kita Dari Borobudur Dari Jawa Dari Nusantara Nah dari situlah Kami mengambil sepirit Borobudur Sebagai monumen perdamaian Sebagai monumen kitab suci Untuk Sebagai magnet pariwisata juga Untuk membuat pameran Bonsai disini Karena Sebagai simbol Kesinambungan dengan alam Ya bonsai bisa disimbolkan disitu Sebagai simbol ekologi Sebagai simbol spiritual Dari bonsai ini Nah sebagai simbol Perdamaian Borobudur tadi Bahwa kita juga bersinambungan dengan alam Dan secara ekonomi juga Ini merupakan Magnet menuju internasional Karena Borobudur menginternasional Harapan kami Setelah ada pameran ini Maka petani bonsai Kolektor bonsai Perdagang bonsai Seniman bonsai Akan bisa mengambil spirit Dari Borobudur ini Untuk dibawa ke internasional Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya